Hai guys, welcome back to my channel Kali ini aku pengen nge-review Makeup luka lagi Pasti kalian udah tau dari judulnya Aku bakal nge-review cushionnya Madame G Aku mau kasih tau dulu, ini aku Bare complexion Gak bare face ya, karena Mata sama bibir aku udah pake makeup Tadi aku udah full makeup, jadi aku cuma hapus Bagian, apa, kulitnya doang Kulit, semua juga kulit Aku cuma hapus bagian complexionnya doang Jadi nyisa mata sama bibir Karena aku males mulai nge-makeup dari awal lagi Ini adalah Madame G Total Cover BB Cushion Netonnya 15ml Dia tuh terdiri dari 6 shades Aku ambil yang nomor 6 Nanti kita coba bareng-bareng Apakah shadenya masuk apa enggak di kulit aku Oh iya, ini aku udah coba Turunin lighting kameranya Supaya gak keputihan Semoga nanti hasilnya juga gak keputihan Karena biasanya kalau aku filming Suka keputihan gitu lightingnya Ini aku udah coba otak-atik Semoga hasilnya gak keputihan lagi Ini aku baru baca di bagian ingredientsnya Dia ada barcode Tulisannya berhadiah Aku gak tau nih hadiahnya apaan Kita cek dulu kali ya Oke, jadi tadi aku udah nyoba nge-scan QR Code berhadiah ini Terus ternyata gak ada apa-apa Pas aku scan dia mengarah ke suatu website Tapi tulisannya The QR Code Campaign Has Been Disabled Ini Madame G Total Cover BB Femme Cushion ini Harganya Rp70.000an Aku belinya di official website-nya mereka Cuma sekarang lagi sold out kemarin tuh Aku belinya pas bener-bener surprise launch gitu Aku buru-buru beli dan Puji Tuhan dapet yang shade nomor 6 Jadi dalamnya kayak gini Cushionnya warna putih Listnya warna merah gitu Terus di bagian belakangnya Ada penjelasan 06 Nah, pas dibuka Dia ada cerminnya Dan kocaknya dia kagak ada Sponge puffnya Kocak banget dah Jadi aku apply-nya pake apa Kocak kagak ada Sponge puffnya Aku udah email ke customer service-nya Dan udah DM juga Terus balasan DM-nya Mereka mohon maaf Karena itu kesalahan pabrik Tapi gak tau di kelanjutan gimana Aku belum ngecek lagi Belum follow up lagi Karena aku udah gak punya waktu Buat tungguin cushion puffnya dateng Jadi sekarang kita langsung aja masuk reviewnya Aku bakalan pake cushion puffnya Pixie Karena yang ada di deket aku sekarang Cushionnya Pixie Dia kalo dibuka kayak gini Ada segelnya gitu Nah, pas segelnya dibuka Warnanya ya warna coklat Karena aku ambil yang paling gelap Warna nomor 6 Kita coba swatch ya Kalo aku swatch di tangan sih Warnanya baik-baik aja Mending kita langsung coba dibuka aja Soalnya kalo menurut swatch di tangan sih Kayaknya kuning ya Cuma kita liat aja ke muka Apakah dia bakal aisy apa enggak Shade twice dia masuk-masuk aja Ini yang sebelah kanan aku belum pake cushion Yang sebelah kiri udah Aku bahkan gak bisa liat bedanya Mana yang udah dipake Mana yang belum Saking warnanya tuh masuk banget Di kulit aku Sorry banget kalo misalnya di kamera masih keputihan Aku gak ngerti gimana cerengakalinnya Karena lighting aku emang gak bisa di Gak ada dimernya Jadi yaudah terima aja Oke ini aku udah pake Satu layer Shade wise ini bagus banget Kulit aku kan ada coklat gitu Dan ini masuk-masuk aja di kulit aku Sama sekali gak keputihan Pas banget Cuma yang namanya BB cushion ya Dia BB kan Dia bukan foundation Jadi ya coveragenya sheer aja gitu Aku punya hyperpigmentasi disini Gak jadi rata warnanya Disini ada bekas jerawat Juga kayak kurang cover Ada sih coveragenya Tapi sheer gitu Dia finishnya Aku gak tau dia Dia bakal nge-setup enggak Tapi so far sih dia kayak Dewy gitu Dewy tapi bukan dewy basah gitu ya Kayak satin itu dewy Tapi kulit aku kering ya Jadi di kulit aku berasanya masih Dewy yang aman Healthy glowing look gitu Bukan dewy becek Menurut aku si pixi Si pixi dewy cushion ini Masih lebih becek dibanding Madam G Jadi buat sehari-hari ini sih Harusnya oke ya Karena dia ringan juga Bener-bener ringan Aku bahkan Sampai gak lah Udah pake cushion apa belum Tapi setelah aku ngacal lagi Tapi ternyata dia oke loh Lebih ke arah Sheer to medium Jadi gak sheer-sheer banget Aku yang awalnya Gak suka BB cream Gak suka BB cushion Mungkin bisa jadi suka Gara-gara ini deh Sekarang aku mau coba Selesaikan makeupnya dulu Pake bedak Pake blush on segala macem Nanti aku balik lagi Buat Liat resultenya Oke Ini aku udah selesai dandan Untuk kategori BB cushion Ini bagus banget sih Apa ya Aku tuh bukan anak BB cushion sebelumnya Bukan anak BB cream Bahkan aku tuh penggila Full coverage Aku anak foundation Dan Biasanya aku tuh gak suka BB cushion Karena rata-rata Udah gak cover Putih lagi Makanya aku gak suka Tapi kalo untuk ini Shadenya masuk-masuk aja Di kulit aku Yang rada coklat Ini shade paling gelap Nomor 6 BTW Jadi kalo yang kulit lebih gelap Dari aku Mungkin agak keputihan Tapi gak apa-apa Coba aja Karena ini worth to try Menurut aku Nomor 6-nya juga warm Dia gak Gak cool tone Jadi Meminimalisir Timbulnya Ashy Dan dia ini Awalnya dia basah Aku kira dia bakal jadi Dewy Basah gitu kan Tapi lama-lama Dia ngeset jadi satin Untuk coverage Menurut aku ini Shear to medium Aku cuma pake Satu layer aja Gak nambah jadi dua layer Jadi itu dia Review tentang Madam G Total cover BB theme cushion Kalo misalnya kalian punya Komentar, saran Atau Kalian udah nyoba shade lain Taruh aja Di komen di bawah Kalo misalnya kalian punya rekomendasi Makeup apa lagi Yang harus aku cobain Komen juga di bawah Jangan lupa Like, comment, and subscribe And I'll see you guys On my next video Bye